Intro Pemirsa sudah hampir 4 bulan sejak wabah COVID-19 melanda Bali. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali pun telah melakukan rapid dan swab test untuk melakukan penelusuran penularan COVID-19. Menurut Ketua Harian GTPP COVID-19 Bali Dewa Mada Indra, uji cepat atau rapid test telah dilakukan sebanyak 161.526 orang. Rapid test dilaksanakan terkait kontak tracing penelusuran kontak yang secara gencar dilaksanakan oleh GTPP COVID-19, khususnya menyasar kluster-kluster penyebaran COVID-19 seperti pasar tradisional, desa, dan banjar. Rapid test yang dilaksanakan secara gencar ini bertujuan mempercepat penelusuran orang atau masyarakat yang sempat kontak dengan pasien positif, sehingga mempermudah penanganannya serta mempercepat proses memutus mata rantai penyebarannya. Rapid test juga dilaksanakan untuk keperluan perjalanan, pekerja migran Indonesia PMI, atas permintaan sendiri, dan lain sebagainya. Jumlah uji swab sebanyak 34.974 orang. Berdasarkan hasil tes terhadap lebih dari 195 ribuan orang atau tes tersebut, secara kumulatif ditemukan 1.940 orang positif COVID-19 yang terdiri atas 1.920 orang WNI dan 20 orang WNA. Apabila dirinci, WNI yang positif COVID-19 terdiri dari 295 orang PMI, 1.564 orang transmisi lokal, 61 orang pelaku perjalanan dalam negeri. Ada pendambahan pasien positif 40 orang WNI yang terdiri dari 39 orang transmisi lokal, dan 1 orang pelaku perjalanan luar negeri. Secara kumulatif jumlahnya menjadi 1.940 orang. Pendambahan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 60 orang WNI, yang terdiri dari 57 orang transmisi lokal, 2 orang pelaku perjalanan luar negeri, dan 1 orang pelaku perjalanan dalam daerah. Secara kumulatif jumlah pasien yang sembuh mencapai 1.034 orang. Saat ini kasus aktif atau jumlah pasien dalam perawatan berjumlah 881 orang. Pasien dalam perawatan kategori orang tanpa gejala OTG yang dikarantina berjumlah 730 orang. Pasien yang dirawat DRS rujukan atau pasien dengan gejala sebanyak 151 orang. Pasien meninggal bertambah 2 orang WNI transmisi lokal. Secara kumulatif korban meninggal berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 23 orang WNI dan 2 orang WNA. Sebagian besar pasien meninggal karena memang sebelumnya mempunyai penyakit bawaan komorbit menahun. Data ini perubahan pola pendekatan yang diterapkan GTPP COVID-19 Provinsi Bali. Semula GTPP COVID-19 fokus pada ODP dan PDP. Perakhir Mei 2020 mulai memperluas repites dan swab tes menyasar OTG. Jumlah angka positif di Bali saat ini sebagian besar didominasi oleh transmisi lokal yang secara kumulatif berjumlah 1564 orang. Hal ini berarti masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan atau melakukan upaya-upaya penjagaan COVID-19. Dalam menekan kasus transmisi lokal, maka masyarakat harus sadar dan disiplin dalam melakukan upaya penjagaan COVID-19. Bali POS melaporkan.